Terima kasih pemirsa Anda masih di bisnis hari ini untuk menjawab masalah ketenaga kerjaan sebuah eksportir baju hangat sweater di Tangerang, Banten tidak menggunakan sistem buruh. Eksportir ini menggunakan sistem kemitraan atau anak angkat yang dinilai lebih menguntungkan. Sebuah pabrik eksportir baju hangat di Tangerang sudah dua tahun ini menggunakan sistem kemitraan atau bapak angkat. Salah satu keunggulan sistem ini adalah mendidik para pekerja karena mereka diberikan keterampilan membuat baju hangat selama seminggu, kemudian langsung bekerja. Sementara bapak angkat hanya perlu menyiapkan tempat, mesin, dan bahan-bahan produksi. Karena sistem ini tidak terikat kontrak, maka mereka dapat keluar sewaktu-waktu. Sementara itu sistem pengumpahan tidak didasarkan pada upah minimum regional atau UMR. Mereka mendapatkan penghasilan sesuai jumlah baju hangat yang dihasilkan. Biasanya mencapai 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah per bulan. Keram kemitraan yang betul-betul saling menguntungkan. Selama ini kan kemitraan ini anak angkat seperti diperalat begitu ya, diperalat oleh bapak angkat. Kalau sekarang ini tidak, betul-betul diperlihat masing-masing berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Jadi tidak ada saling memperalat, saling menguntungkan. Pabrik baju hangat ini memang terlihat kecil. Namun siapa sangka pabrik ini dapat mengeksplor 50 hingga 100 ribu baju hangat ke Amerika, Kanada, Eropa, dan Jepang setiap bulannya. Saat sepi order, seperti pada bulan Oktober dan Desember, mereka pun dapat memproduksi baju hangat untuk retailer-ritailer dalam negeri. Dengan harga 50 dolar Amerika per lusin, penghasilan pabrik ini dapat mencapai 1 juta dolar Amerika per bulannya.